Pemuda ini babak belut dihajar warga usai aksinya yang hendak menjamret tas seorang ibu-ibu dipergogi pengendara lainnya. Pelaku yang sempat mencoba kabur berhasil dihentikan salah seorang pemuda yang mengejar pelaku dari depan Hotel Golden Harvest hingga Simpang Rimbo. Pengakuan Rahmat, pemuda yang mengejar pelaku jamret tersebut. Dirinya berada tepat di belakang pelaku saat mencoba menarik tas seorang ibu-ibu yang mengendarai motor sendiri tersebut. Sempat terjadi cekcok antara ia dan pelaku, namun warga lain yang turut melihat langsung menghajar pelaku. Dalam aksi penjamretan ini, beruntung ibu-ibu yang menjadi korban tidak terjadi apa-apa. Hanya saja pengakuan ibu tersebut sempat hampir terjatuh saat pelaku menarik tasnya. Namun korban berhasil menahan tasnya dengan cara menjepit dengan kedua kaki. Sementara itu pelaku peserta motor jenis Satria FU yang digunakan untuk melancarkan aksinya diamankan ke Polsek, Kota Baru. Hal ini untuk menghindari amukan massa yang membabi buta. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari dan menuju Simpang Rimbo sempat macet hingga setengah jam. Hal ini disebabkan warga yang melintas berhenti untuk melihat pelaku. Rendra Median, Jek TV melaporkan.